Oh iya kita terima duit apa-apa punnya silahkan Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya bu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Dari siapa dimana? Dari hamba Allah dari Kuningan Oh di Kuningan silahkan langsung aja ke Pak Dokter Ini dok saya mau bertanya Saya sering merasakan kayak kelolo dan gitu ke dok Apa itu kelolo dan? Bahasa Indonesia Kucunya gak lagi makan Kadang lagi puasa juga kayak begitu Terus di punggung bagian belakang itu ya Kerasa pegel Bini kelolo dan itu apa? Bisa diartikan di bahasa Indonesia Bahasa Indonesia nya apa? Apa kesapaan? Oh gak tau sih Pernah konsultasi ya Bukan Kelolo dan itu apa Bu Umi? Kelolo dan itu seperti apa? Apakah Kayak Kayak makan sesuatu Nyangkut di tenggorokan gitu dok Tapi posisinya gak lagi makan Keselak gitu Ya Ya Keselak gitu Ya Kalau lo dan itu Ya Ya di bagian belakang itu sakit Kadang posisi saya lagi puasa juga ngerasain kayak begitu dok Ya Pernah dicoba Sambil Di Apa sih Sendawa gitu Tapi tetap Rasaan Ada ya Ya rasa keselak itu masih ada gitu Minum sudah? Ya minum Sering saya minum gitu Tapi masih ada gitu Perasaan itu Apa sih rasa Perasa keselak itu dok? Ya 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 Baik itu aja ibu Pertanyaannya Ya terus itu dok Saya mau nanya tentang Pheroid gitu Ada Saudara saya yang mengalami pheroid Gejalanya seperti itu gitu Ibu di Di leher ada Ada benjolan gak? Atau mungkin Membesar Bengkak gitu? Enggak sih Enggak ada ya Enggak ada dok Enggak ada terus Itu juga saudara saya Kena teroid Tapi dia Enggak membesar gitu Jadi sari makanannya Diserap gitu Sampai Badannya kurus gitu Tapi Dicek itu Dia kena teroid Terus Gejalanya sama Seperti saya gitu Baik Ya dok Mohon penjelasannya ya Makasih sebelumnya Ya terima kasih kembali Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Jadi gini Kita ada upaya Yang bisa kita lakukan Awal gitu ya Begitu kita ada keluhan Kita kemudian ada ikhtiar Kan begitu Misalkan gini Kalau kita tidak nyaman Tenggerokan Merasa ada dahak Atau mungkin Merasa kering Atau tidak nyaman Ya tinggal minum Kan begitu Dan istirahat Nah itu kan Sepontanitas dari Apa yang Menjadi keluhan kita Kita langsung ada upaya Begitu Tetapi kalau itu sering terjadi Kemudian Ibu tadi ada bercerita Kok gejalanya mirip dengan Tetangga ibu yang sakit tiroid Nah itu harus Menjadikan ibu Ada alasan sekarang Silaturahmi ke dokter Nanti diperiksa Jadi Tahu tidaknya Seseorang tiroid Atau tidak Itu ya Dari hasil laboratorium Ya Jadi kalau gejala Ya itu hanya Mengarah saja Belum tentu juga Sebuah gejala itu Langsung Oh sakitnya pasti A Gak bisa Jadi Jadi tetap nanti Dokter akan melakukan Pemeriksaan penunjang Jadi tiroid atau bukan Dilihat dari hasil laboratoriumnya Begitu Jadi Saran kami Ibu bisa ke Dokter penyakit dalam Atau mungkin ke THT dulu Karena tadi ada kaitannya dengan Tadi ibu sering Koloden gitu ya Seperti apa Ya padahal sedang puasa Gak ada yang ditelan Tapi rasanya seperti itu Nah Ke dokter THT Untuk konsultasi Ceritakan semuanya Begitu Nanti kalau dokter THT Hanya merasa Harus ibu Periksa tiroid Nanti akan Merujuk Ke dokter Penyakit dalam Seperti itu Dan itu tadi Tetangga ibu yang kurus Ya memang Tiroid Mungkin tepatnya Hipertiroid Jadi Belionya itu Metabolismenya tinggi Jadi Metabolismenya itulah Jadi di tubuh kitanya itu Aktivitas Metabolismenya Sangat tinggi Sehingga Lapor terus Terus Kemudian Ya Akhirnya Apa Lemak Cadangan energi Juga habis Karena Berkeringat Terus Seperti itu Jadi Tubuhnya itu Dalam kondisi Membakar kalori Terus Seperti itu Dan Memang ke dokter Nanti kemudian Dokter akan Mengobati Dan Memang Seperti itu Jadi Saran kami Ibu Rencanakan Untuk konsultasi Ke dokter THT Dulu Atau Atau Mungkin Langsung Ke dokter Penyakit Dalam Untuk Memastikan Ini kok Mirip Tiroid Apakah Betul Tiroid Atau Bukan Begitu Jadi Harus Ke dokter Perkaraan Mungkin Saya kok ke dokter Takut Dokter Itu tadi Di awal Bahwa Kalau ternyata Sehat Alhamdulillah Kalau sakit Bukan Keinginan Kita Alhamdulillah Ya sudah lah Semua itu Baik Begitu Justru Dengan pergi Ke dokter Itu bentuk Sabar Kita Ya kewajiban Kita Ikhtiar Jadi kita Dikasih Kejala Dikasih Sakit Itu ladang Amal Semuanya Begitu Berangkatnya Kita ke dokter Itu Bismillah Perdoa Dulu Itu Sudah Sudah Perjalanan Itu Amal Semua Begitu Lantrinya Di dokter Kehabiskan Waktu Di dokter Belum Lagi Nanti Keluar Uang Dari Dompet Itu Semua Allah Ganti Semuanya Seperti Itu Semoga Sehat Dan ke dokter Semoga Amin Amin Rabbal Alamin Untuk Ibu Tadi Yang ada Di Kuningan